Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi ya Bagaimana contoh aksi nyata Di PMM yang telah disetujui ya Dan terbit sertifikat Bapak Ibu kita tahu bahwa Untuk sertifikat PMM ya Di pelatihan mandiri mengajar Itu memiliki bobot 8 poin ya Bapak Ibu ya Untuk bisa dipakai Dalam pernyalahan kinerja guru Nah kira-kira seperti apa Aksi nyata yang sudah disetujui Bapak Ibu silahkan login di PMM ya Dengan menggunakan akun belajar.id Nah disini adalah contoh bahwa Saya sudah login ya karena disini ada Nama saya ya Kalau sudah Bapak Ibu silahkan masuk ke Menu pengembangan diri Disini ada icon dengan tulisan pelatihan mandiri Bapak Ibu klik saja Kalau sudah Disini ada 3 ya Untuk menu Yang pertama adalah untuk Anda Topik dan aksi nyata Bapak Ibu silahkan masuk ke topik ya Kemudian disini sudah ada informasi bahwa Contoh beberapa topik yang sudah selesai saya kerjakan Dan terbit sertifikat adalah Yang pertama di topik kurikulum merdeka Merdeka belajar Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK ya Profil pelajar Pancasila Pernyataan berbasis data Di sebuah pendidikan Dan refleksi diri Berarti saya sudah menyelesaikan Satu Dua, tiga, empat Lima, enam Bapak Ibu ya Tetapi ini saya selesaikan sebelum tahun 2024 Artinya Bapak dan Ibu Sertifikat ini tidak bisa saya pakai ya Artinya Saya harus mengerjakan PMM lagi Pada rentang waktu Januari sampai Juni Nah disini saya akan tunjukkan Contoh aksi nyata yang sudah berhasil Bapak Ibu ya Silahkan di klik saja Disini saya akan coba tunjukkan Jadi syarat untuk menyelesaikan aksi nyata Bapak Ibu harus menyelesaikan Setiap modul ya Disini adalah topik kurikulum merdeka Kemudian ada dua modul Bapak Ibu setiap modul nanti ini Akan ada yang namanya daftar materi ya Di setiap daftar materi Nanti akan ada yang namanya aktivitas Bapak Ibu harus menyelesaikan semua aktivitas ini ya Baik itu materi Kemudian latihan pemahaman Cerita reflektif Sampai nanti Bapak Ibu Mengerjakan yang namanya post-test Disini nanti di akhir Materi akan ada post-test Bapak Ibu juga harus bisa mengerjakan itu ya Dan lulus Setelah itu Bapak Ibu silahkan di klik aksi nyata ya Nah aksi nyata ini adalah Hasil dari kita belajar Untuk mengimplementasikan materi yang sudah terdapatkan Bapak Ibu Untuk aksi nyata ini ada ketentuannya ya Bapak Ibu silahkan nanti dibaca Nah ini adalah contoh aksi nyata yang sudah berhasil saya buat Dan dokumentasinya saya upload Disini saya menggunakan aplikasi Canva Bapak Ibu dan Ibu ya Kenapa Canva? Karena Canva sangat mudah sekali ya Kita untuk mendesain Kita tinggal pilih template-nya Kemudian kita masukkan gambar, foto, kemudian masukkan tulisan Ya sehingga Bapak Ibu tidak perlu memiliki keahlian desain grafis ya Untuk membuat desain Canva Bapak Ibu cukup milih template Kemudian Bapak Ibu nanti masukkan foto-foto dan tulisan Kemudian Bapak Ibu setelah nanti di-upload Maka kita akan di-validasi ya aksi nyatanya Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil Ya hasil aksi nyata yang sudah di-validasi ya Bapak Ibu Disini akan ada lihat sertifikat ya Nah Bapak Ibu nanti sebelum mendownload sertifikat Bapak Ibu harus mengisi data dulu ya Bapak Ibu harus memperhatikan datanya Karena data yang di-input di sertifikat itu tidak bisa diganti Sekali input itu harus betul Bapak Ibu ya Makanya Bapak Ibu ketika meng-input sertifikat harus berhati-hati Bapak Ibu ini adalah sertifikat yang nanti bisa di-upload di penelan kinerja ya Bapak Ibu nanti bisa mencoba ya Untuk per Januari sampai bulan Juni ya 2024 untuk melakukan aksi nyata Bapak Ibu itu informasi dari saya terkait dengan aksi nyata yang telah disetujui Dan bisa di-upload di penelan kinerja guru Ya tentunya adalah di periode yang sama Ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan kinerja guru Yaitu di tahun 2024 Mulai bulan Januari perencanaan Februari perlaksanaan sampai bulan Juni 2024 Bapak Ibu demikian informasi dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih